Intro Jadi kalau kornea, kornea itu adalah organ yang di depan mata yang transparan Kalau dilihat dari depan, itu yang warnanya hitam atau coklat Tergantung pigment seseorang Nah tetapi di depan si pigment itu, itu ada yang bentuknya dome Nah itulah kornea, yang transparan Jadi dia transparan, paling depan gitu, dibalik kelopak Nah kornea ini tidak mempunyai pembuluh darah Sehingga kita harus pastikan dulu meninggal, baru diambil Dan dia masih bisa kita ambil dalam 24 jam pertama, setelah meninggal Jadi karena kornea tidak mempunyai pembuluh darah, jadi tidak apa-apa Cuman ya jangan lewat dari 24 jam Karena korneanya sudah keburu, nanti sel-selnya keburu jelek Dan sekarang dengan teknologi yang baru, kemudian zat pengawet korneanya juga cukup baik Kita sudah sangat maju untuk mengambil kornea Sehingga tidak semua bola mata diambil Kalau zaman dulu, donor kornea itu semua bola mata diambil Jadi jenazah itu bolong dan diganti, ditambal sama kapas Kemudian kita tutup lagi kelopaknya Nah sekarang enggak, hanya kornea saja yang diambil Kita gunting, kemudian disimpan di larutan pengawet Kemudian kita bawa untuk resipien Jadi jenazah tetap punya mata Jadi tetap dia matanya ada Terima kasih telah menonton!